tradisi ruat gimbal di Dieng ruatan rambut gimbal yang dilakukan masyarakat di dataran tinggi Dieng Wonosobo dan Banjarnegara menjadi salah satu upacara adat yang masih bertahan hingga saat ini prosesi potong rambut gimbal dilakukan satu tahun sekali terhadap anak-anak Dieng yang kebetulan berambut gimbal sebagaimana umumnya upacara adat luatan rambut gimbal dilakukan masyarakat dengan harapan akan adanya kebaikan yang menyertainya rambut gimbal yang dipotong dalam prosesi adat tersebut merupakan rambut asli dan bukan buatan salon rambut gimbal itu tumbuh hanya pada beberapa anak tertentu di dataran tinggi Dieng anak-anak berambut gimbal itu merupakan titisan dari seorang tokoh yang dipercaya sebagai pendiri daerah Dieng ada yang menyebutkan tokoh itu bernama Kiai Kolodete namun ada pula yang menyebutkannya keberadaan rambut gimbal ini diyakini masyarakat akan menimbulkan masalah di kemudian hari untuk itu rambut gimbal pada anak-anak itu harus dipotong namun prosesi pemotongannya harus dilakukan dengan upacara adat selain harus dengan upacara adat atau ruatan potong rambut gimbal ini juga hanya bisa dilakukan jika seorang anak tersebut sudah mengizinkannya biasanya anak-anak yang akan diruak akan diminta untuk meminta apapun dan orang tuanya harus mengabulkan permintaan tersebut nantinya setelah rambut gimbal dipotong masyarakat percaya akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran sementara anak-anak yang rambut gimbalnya sudah dipotong akan hidup dan tumbuh secara normal sebaliknya jika syarat seperti harus dipotong dalam upacara adat atau permintaan anak tidak dikabulkan maka rambut gimbal yang sudah dipotong itu akan kembali tumbuh sebelum prosesi ruatan dimulai masyarakat dipimpin oleh tokoh yang dituakan akan menggelar doa bersama di beberapa tempat tempat-tempat doa tersebut antara lain di Candi Tuarawati Candi Arjuna Sendang Mayrokoco Candi Gatot Kacang Telaga Balai Kambang Kemudian di Komplek Candi Bima Kawah Sikidang hingga Komplek Pertapaan Mandala Sari dan Pemakaman Dieng Setelah doa pada malam harinya akan dikelar ritual Jamasan Pusaka yaitu pencucian pusaka yang akan dibawa saat anak-anak rambut gimbal dikirap pada keesokan harinya anak-anak yang akan dipotong rambut gimbalnya akan dikirap dari rumah sesepuh adat menuju Sendang Mayrokoco selama kirap anak-anak itu akan didampingi oleh para sesepuh tokoh masyarakat hingga kelompok seni tradisional tradisi ruatan rambut gimbal menarik perhatian masyarakat luas terutama dari luar kawasan Dieng saat ini tradisi budaya itu sudah menjadi sebuah pertunjukan yaitu dengan dikelarnya ruatan massal dan menjadi bagian dari festival budaya Dieng atau Dieng Culture Festival selain itu ruatan rambut gimbal saat ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia dari Jawa Tengah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ruatan rambut gimbal di pegunungan Dieng ini merupakan tradisi kearifan lokal turun temurun dalam menjaga keselarasan dan keseimbangan alam yang akan memperkaya kasanah budaya Nusantara terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!